Ada disertasi di UIN Jogja yang menyatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah itu sah Boleh dengan mengambil, menganalogikannya dengan milkul yamin Maka yang boleh hubungan seksual adalah terhadap istri-istri mereka Atau hamba sahaya yang mereka miliki Nah hamba sahaya kata sekolah liberal ini udah gak ada Perbudakan, sistem perbudakan sudah dihapus oleh Islam Dan tidak ada lagi di dunia ini perbudakan Konteks sekarang perbudakannya sudah tidak ada Maka harus diisi ulang dengan pemahaman baru Dengan apa? Hubungan seksual suka sama suka Walaupun tidak dalam pernikahan Ini triknya orang liberal ini memang sesuatu yang kadang gak kepikir sama kita Tapi dicari-cari Alasannya bagaimana? Di masyarakat itu sudah biasa lumrah pergaulan bebas Berzinahan apa? Suka sama suka gitu ya Nah untuk itu katanya kita harus mencari solusi Solusinya bukan dengan melarang atau mengharamkan malah Ya sudah kita berikan saja legalitasnya Nah jadi hubungan suka sama suka dalam hubungan seksual itu Itu juga dibenarkan dalam agama katanya Karena dengan adanya konsep milkul Yamin, luar biasa Luar biasa kebelingernya ya Itu mari kita sama-sama Mengespadai ini semua Banyak sekali upaya-upaya mereka Karena Beribu-ribu maaf Karena umat Islam, partai Islam tidak mengendalikan negara Ya suaranya kurang Mereka bebas membuat apa saja Kemudian mengusulkan apa saja Dan diterima Kalau tidak diprotes ras oleh MUI dan Ormas Islam Itu akan iya-iya aja Diyakan gitu ya Maka itu capek kita kalau begitu terus kan Cara bagaimana ya harus berjuang Bagaimana supaya umat Islam ini Suaranya bagus Di parlemen, di eksekutif, yudikatif, legislatif Itu harus banyak diisi oleh orang-orang yang mengerti ajaran Islam Terima kasih telah menonton!